Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali ya dengan saya teknisi musafir Bagaimana kabar sobat-sobat teknisi musafir Mudah-mudahan selalu baik-baik saja ya Oke di video kali ini saya ingin berbagi pengalaman ya Sobat-sobat semua khususnya untuk pemula ya Di sesi ini saya awali dengan menggunakan multitester analog ya Nanti buat kedepannya kita akan fokus lebih dalam lagi ya Untuk mengetahui ya Atau untuk mengecek ya komponen-komponen yang ada di pcbhp Apakah itu short atau itu putus ya Jadi sebelum kita melakukan pemahaman bersama Atau pembahasan bersama Di sini saya ingin sedikit ya memberikan wawasan Jadi fungsi multitester analog ini adalah sebagai alat bantu ukur ya Ini sebenarnya kan buat elektronik ya Ini gunanya bukan buat HP saja Tetapi buat elektronik juga bisa ya Service pc, service laptop Perlu analog Dan analog ya itu adalah jarum Jadi analog itu bahasa akademisnya ya Kalau bahasa kitanya jarum Lalu untuk multitester sendiri Itu ada dua ya sobat-sobat semua Ada yang analog ya ini seperti ini Dan ada yang digital Yang perlu dipahami ya sobat-sobat semua Untuk di HP ya Karena disini kita fokusnya di HP Itu atur untuk X10 dan X100 ya Untuk di HP Kita fokus ke dua ini saja Jadi X1 dan X10 Itu saja untuk HP Jadi jangan mikir yang banyak ini Garai mumet ya Intinya untuk di HP ya Ilmu pastinya X1 dan X10 Itu saja sudah cukup ya Lalu sebelum kita lakukan pengukuran Atur dulu skalanya ya Pastikan sudah di 0 Lalu kita cek Apakah multitester itu sudah terhubung atau belum Nah seperti ini Nah itu kan bisa dilihat ya Sobat-sobat semua Kita tempelin antara kutub positif dan kutub negatif Dia langsung jeglek Hehehe Nah lalu Kita akan belajar ya Untuk pemahaman dasar saja Nanti Kalau sudah Ada kasus Contoh untuk mencari short di jalur v-bed Untuk mengetahui Atau perbedaan antara kapasitor short dan tidak itu seperti apa Nanti semua akan kita bahas Jadi ini dasarnya saja dulu ya Oke Sekarang kita akan belajar melakukan pengukuran ya Sobat-sobat semua Kita cari posisi yang Enak Hehehe Nah Bagaimana cara menganalisa HP itu dengan menggunakan multitester analog Apakah short atau tidak Jadi caranya Sangat mudah ya Sobat-sobat semua Ini kutub positif dan ini kutub negatifnya Nah Kita tempelkan saja Kutub positif di kutub positif ya Dan kutub negatif di kutub negatif Nah Apabila naik seperti itu Berarti HP itu Normal Normal Nah Kalau ingin mengetahui short tidaknya Kita balik Kita balik Jadi yang Kutub positif kita taruh di negatif Dan kutub negatif kita taruh di positif Nah Apabila dia ngangkat sedikit seperti tadi ya Nah Nah itu Itu tandanya HP normal Dan tidak terjadi short Itu kuncinya Jadi jika di Posisikan Positif ke kutub positif ya Seperti ini Negatif ke negatif Itu naik Lalu kita balik Kita balik Dia naik sedikit Lalu turun lagi Nah itu adalah Ciri-ciri HP itu normal Sudah dipastikan HP itu normal Lalu bagaimana perbedaannya Untuk membedakan Antara HP normal Dan HP short Menggunakan Multitester analog Nah perbedaannya Disini ya sobat-sobat semua Ketika kita Sambungkan Kutub positif dan positif Dan negatif Ke negatif Dia naik Lalu apabila kita balik Ya Apabila kita balik Seperti ini Dia Naik juga ya Sobat-sobat semua Sama seperti tadi Nah itu tandanya HP short Nah gitu Jadi ketika dibalik Itu jarum naik Itu tandanya HP short Nah itu Itu pemahaman dasarnya Oke Oke sekarang kita akan mencoba Belajar untuk Pengukuran komponen ya Atau pengukuran Komponen yang ada di HP Contoh Ini sebagai contoh ya Kita akan mengukur Sim Apakah sim ini Ada yang Putus atau tidak Jalurnya Nah jadi Yang ground ini Yang hitam ini Ground ya Kita tempelkan saja Di kaleng Lalu yang Positifnya Kita arahkan ke komponen Yang akan kita cek Contoh nih Nah Ini berarti Jalur baik-baik saja Lalu sebelahnya Nah sebelahnya Itu tidak ada Respon Nah perlu sobat-sobat teknisi Musafir ketahui Bahwa Di HP Ada satu Yang NC NC itu not connection Jadi dia tidak ada Tegangan sama sekali Nah itu Nah coba kita ukur sebelahnya Oke Jarum naik ya Kita ukur lagi Yang belakang Oke Nah sebelahnya juga Naik Lalu Sebelahnya juga naik Nah sudah dipastikan Bahwa Untuk jalur sim ini Itu baik-baik saja Ya Jadi perlu digarisbawahi Untuk Konektor sim Itu ada Satu Di tengah Dia adanya Itu yang NC NC itu not connection Nah apabila Sobat-sobat teknisi Musafir Menganalisa Jalur sim Kalau Nemu yang satu itu Tidak berfungsi Atau not connection Terus yang Empat ini Berfungsi Itu sudah dipastikan Aman ya Sobat-sobat semua Nah itu cara Mudahnya ya Atau cara Sederhananya Untuk melakukan Pengukuran Lalu kita Lalu kita akan Coba ya Mengukur Komponen Lainnya Seperti Dioda Nah ini Dioda Ketutupan Kita ukur Nah Tidak ada Naik sedikit Lalu kita Balik Nah Untuk Dioda Perlu Sobat-sobat teknisi Musafir Pahami Untuk membedakan Dioda yang normal Dan dioda yang Short ya Itu mudah ya Jadi apabila kita Lakukan Pengecekan Seperti ini Nah ini Itu dia Naik ya Sobat-sobat semua Naik Untuk meyakinkan Apakah dioda itu Berfungsi Atau tidak Atau short Atau tidak Kita balik ya Sobat-sobat semua Kita balik Nah Dia tidak ada Respon Ya Dia tidak ada Respon Jatuh Ora Apabila kita balik Dia tidak ada Respon Nah itu Dioda Yang normal Tapi kalau Di bulat balik Itu naik Jarumnya Nah itu terjadi Short Itu untuk dioda ya Untuk dioda Lalu kita akan Nyari Komponen yang sering Kita jumpa Di kapasitor Kapasitor Dan resistor Yang mana Kita cari Yang mudah Saja Karena ini Sebagai contoh Saja Nah ini Kita hubungkan Nah itu Dia tidak ada Respon Ya Bentar Nah Tidak ada Respon Lalu kita balik Lalu kita balik Lalu kita balik Nah Kalau dibalik Itu dia Ngangkat Itu tandanya Kapasitor Atau resistor Itu baik Baik saja Ya Nah tadi kan Ketika sebelum Di balik Dia tidak ada Respon ya Sobat Sobat Semua Tidak ada Respon Nah ini kan Ada Respon Lalu untuk Meyakinkan Apakah itu Masih baik Baik saja Kita balik Kita balik Nah itu Dia tidak ada Respon Bisa dilihat Sobat Sobat Semua Itu Nyangkut Sebelahnya Makanya Dia ada Respon Nah sebenarnya Tidak ada Respon Kalau kita Pas Nah itu Seperti itu Jadi Untuk Meyakinkan Kapasitor itu Baik Baik Saja Atau Bukan Silahkan Diukur Secara Bolak Balik Sobat Sobat Semua Diukur Secara Bolak Balik Apabila Yang Ukuran Pertama Itu Dia tidak Angkat Lalu Ketiga Di balik Itu Dia Angkat Jarum Itu Berarti Kapasitor Baik Baik Saja Lalu Bagaimana Dengan Kapasitor Yang Short Ya Jadi Kalau yang Short Itu Seperti Ini Sobat Sobat Semua Ketika Kita Tempelkan Dia Mentok Mau Dibalik Mentok Mau Nggak Dibalik Juga Mentok Nah Itu Tapi Kalau yang Normal Ketika Kita Analisa Kita Ukur Yang Pertama Itu Dia Naik Ya Lalu Ketika Dibalik Dia Nggak Naik Nah Itu Ciri Ciri Kapasitor Itu Baik Baik Saja Jadi Paham Ya Sobat Sobat Semua Jadi Kesimpulannya Untuk Kapasitor Nah Ini Ketika Kita Lakukan Pengukuran Nah Contoh Kutub Positif Di Sini Kutub Negatif Di Sebelah Sini Dia Aman Nggak Naik Lalu Kalau Kita Balik Dia Naik Nah Itulah Resistor Atau Kapasitor Yang Sehat Atau Yang Tidak Bermasalah Tetapi Apabila Kapasitor Itu Yang Bermasalah Dia Langsung Banting Ketika Kita Ukur Mau Dibulak Balik Bagaimanapun Dia Tetem Banting Nah Seperti Itu Contohnya Jeglek Langsung Ke Kanan Nah Itu Rumus Dasarnya Ya Sobat Sobat Semua Kalau Nanti Kita Akan Menganalisa Untuk Mencari Shot Nah Seperti Itu Lalu Ada Tambahan Ya Bedakan Dengan Lilitan Sobat Sobat Semua Nah Buat Sobat Sobat Teknis Musafir Kalau Untuk Lilitan Ini Ada Sedikit Tambahan Kalau Untuk Lilitan Ketika Menemukan Ngecek Lilitan Sobat Semua Nah Ini Angkat Mentok Dia Lalu Ketika Kita Balik Ketika Kita Balik Dia Juga Mentok Naik Itu Berarti Dia Terhubung Dengan Baik Kenapa Karena Lilitan Dalamnya Kawat Kawat Lilitan Atau Serabut Kecil Jadi Kalau Dia Itu Keadaan Baik Atau Sehat Dia Nyambung Seperti Ini Tandanya Nyambung Nah Kalau Putus Dia Tidak Ada Pergerakan Sama Sekali Namanya Juga Lilitan Dia Sebagai Penghubung Sobat Sobat Semua Nah Itu Jadi Kalau Kita Balik Dia Sama Saja Nah Itu Jadi Kalau Untuk Menentukan Lilitan Itu Baik Baik Saja Atau Tidak Yaitu Tadi Di Bulat Balik Dia Tetap Nyambung Nah Itu Lilitan Yang Bagus Atau Yang Baik Nah Mungkin Itu Saja Ya Sobat Sobat Semua Ini Sekedar Pemahaman Dasar Jadi Intinya Intinya Ya Agar Lebih Jelasnya Nah Ini Kan Lilitan Ya Lilitan Apabila Sobat Teknis Sampir Ukur Yang Kutu Positif Disini Yang Negatif Disini Dia Naik Ya Naik Lalu Apabila Dibalik Dia Juga Jarum Naik Nah Itu Tandanya Yang Sehat Karena Lilitan Itu Fungsinya Sebagai Penghubung Di Dalamnya Itu Hanya Serabut Ya Kabel Serabut Kecil Ya Kalau Terjadi Putus Tentu Dia Tidak Nyambung Namanya Juga Lilitan Nah Bedakan Dengan Dioda Kapasitor Resistor Apabila Di Ukur Yang Pertama Sebelum Dibalik Contoh Dia Naik Lalu Kalau Dibalik Dia Tidak Naik Nah Itu Yang Normal Kalau Yang Short Itu Biasanya Langsung Jeglet Banting Untuk Jarum Jadi Pemahamannya Simple Nanti Untuk Kedepannya Kita Akan Bahas Yang Di Digital Untuk Mengetahui Nilai Resistansinya Per Kapasitor Keluar Berapa Untuk Dioda Keluar Berapa Itu Kita Perlu Yang Digital Jadi Rumus Dasarnya Seperti Ini Silahkan Dipelajari Mudah Mudah Bermanfaat Tidak Perlu Panjang Lebar Untuk Selanjutnya Nanti Akan Kita Bahas Menggunakan Multitester Digital Masih Banyak Materi Kita Intinya Terus Dukung Channel Teknis Musafir Yang Belum Subscribe Silahkan Subscribe Agar Kedepannya Semakin Banyak Orang Yang Kita Bantu Dan Terbantu Sampai Berjumpa Lagi Di Video Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax